Pelaku, diduga yang pelaku itu adalah saudara, masih ada hubungan saudara dengan dia Masih dituakan oleh korban Beliau korban dan beliau ini bapaknya, orang tuanya datang ke sini menuntut untuk kasus ini segera diproses Karena ada beberapa oknum yang mengatasnamakan keluarga dari yang terduga pelaku sudah mencoba ingin mengintimidasi atau menakuti beliau Dan beliau juga sudah kami amankan di suatu tempat yang insya Allah tidak akan diketahui oleh siapapun Besok kami akan temui Pak Bupati Cirebon, Wakil Bupati untuk minta perlindungan Karena terduga pelakunya adalah pegawai negeri sipil dari salah satu dinas di Kabupaten Cirebon Sebab karena itu besok kami beliau dan korban meminta perlindungan kepada pimpinan daerah untuk melindungi beliau Dan pelaku segera diproses bila perlu dipecap Bentuk intimidasinya seperti apa? Ya bentuk intimidasinya bahwa beliau korban ini dituduh menyebarkan berita bohong bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah kebohongan Dan beliau ini terancam katakanlah kalau memang berbohong akan dilaporkan dan sebagainya Untuk pelaku sudah diamankan belum? Pelaku sampai saat ini belum diamankan Dan saya berharap kepada Pores Kuningan untuk segera mengambil langkah cepat Dan tadi ada informasi dari korban bahwa ada informasi dari korban sudah dihubungi oleh unit TPA Pores Kuningan Besok beliau akan diperiksa, diminta keterangan Apakah kronologisnya gimana sih? Kronologisnya bahwa beliau ini korban ini dibawa itu Korban dibawa dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya korban Dan dibawa ke Kuningan dengan izin orang tua Bahwa izin orang tua ini korban akan diperkenalkan oleh salah satu orang yang bisa menyembuhkan penyakitnya di kantor Bukan di Kuningan Nah kemudian setelah korban ini dibawa oleh pelaku ke kantor Kemudian dibawa ke Kuningan Ternyata dibawa ke Kuningan di salah satu hotel di Kuningan Dan terjadilah disitu perbuatan yang tidak baik Perbuatan yang amoral yang tidak pantas dilakukan oleh pegawai negeri sipil Apalagi pelaku diduga yang pelaku itu adalah saudara masih ada hubungan saudara dengan dia Masih dituakan oleh korban Dibawa ke kantor sebelum Kuningan itu maksudnya kantor pemerintah setempat Ya dibawa ke kantor Kantor dimana dia dinas Disitu di daerah kecamatan Dukupuntan Orang tuanya mengizinkan karena Korban ini akan dibawa ke kantor Mengizinkan Yang kedua Yang membawanya juga saudaranya Yang sudah dianggap orang tua Tapi ternyata Setelah dibawa ke kantor Si korban dibawa ke Kuningan dan di salah satu hotel Bagaimana harapannya? Ya saya sih berharap Ini cuma setelah terjadi dari terduga pelaku Bahwa dia dihancam Untuk tidak membocorkan Untuk tidak membocorkan kejadian tersebut Jangan sampai kejadian ini Kemudian orang-orang pada tahu Karena mungkin dia malu dan sebagainya Bentuk ancamannya seperti apa? Apakah mau dibunuh atau dimalah? Tidak ada Hanya dihancam bahwa Jangan pernah bilang ke siapapun termasuk kepada orang tuanya Afi itu